Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Sebastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Ahmad Jabur, selaku kepada Desa Tumpan Daging, mau mengucapkan selamat Hari Bakti Pendamping Desa. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para Pendamping Desa yang telah menunjuk dan memilih Desa kami untuk melakukan kegiatan Jambore Pendamping Desa di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai ini. Tentunya harapan saya agar Pendamping Desa yang ada di Kabupaten Manggarai Timur ini ke depannya akan bersinergi dengan Desa demi kemajuan pembangunan yang ada di Desa. Sekian dan terima kasih. Kita buka Jambore Hari Bakti Pendamping yang ke-9 tahun 2023 ini dengan doa. Oleh karena itu dengan sangat rendah hati kami mengundang untuk datang ke sumber suara Bapak Darius Engkor untuk membawa kita dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini meski di alam terbuka. Tuhan, Engkau tahu maksud dan tujuan kami berkumpul pada hari ini di bawah terlihat matahari di pinggir pantai ciptaan-Mu. Kami memenunjukkan bakti kami hari ini kami memperingati Hari Bakti Pendamping. Kami telah menjalankan bakti kami sebagai pendamping selama ini meskipun tak sempurna seperti yang Kuharap. Kami mohon penyertaan-Mu dalam tugas kami ke depan selanjutnya untuk memberikan kami kekuatan dan semangat agar kami saling menyadari, saling menghargai satu dengan lain dengan menyampaikan, membanggakan segala sesuatu dengan bijak dan adil. Tuhan, jika kami mengandalkan kemampuan kami sendiri sesungguhnya tidak akan bisa dan sesungguhnya gagal dan gagal. Kami mohon campur tangan-Mu dalam tugas kami karena Engkau tahu dan Engkau telah memimpin kami sudah sekian lama, sudah sekian tahu pendamping ini berkari meskipun tidak sempurna. Hari ini kami kenalkan bakti Hari Pendamping nasional. Tujukanlah kuasa-Mu kepada kami dalam hidup kami selanjutnya dan dalam tugas kami selanjutnya. Hari ini kami mohon penyertaan buat kuasa-Mu dalam segala kegiatan kami, dalam segala rangkaian asal kami pada hari ini. Tuhan, hanya Engkau kami harap kini yang sepanjang segala masa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih. Pendamping nasional. Oke. Selamat siang semua. Selamat siang semua. Gaya lemas. Kalau saya bilang selamat siang semua. Selamat siang semua. Jawabnya jangan keras. Jangan dari sini keras, jawabnya lemas. Kita ikuti irama. Kita yang main lemas-lemas. Pendamping desa selamat siang. Pendamping desa selamat siang. Nah, gitu. Jadi keras, main semua. Oke. Mana tepuk tangannya dulu? Kita beri semarah kita. Dengan tepuk tangan dan juga kami dengan sangat rendah hati mengundang rekan-rekan korcam dari 12 kecamatan untuk datang mengambil. Sudah disiapkan untuk kita bersama-sama nyatakan diri kita, wakti kita kepada desa maupun juga bangsa dan negara ini dalam memperingati hari wakti pendamping desa yang ke-9 tahun 2023. Sambil lambas dan jok больше sampai dicokong sampai apa nyatakan? Jatuh. Sambil diganti. Sekarang kalau tadi tukung juga Terima kasih Sing-singkan lombang baju untuk bosan Berkarya bagi tanah air tercinta Memolah sawah butang langutan Merawat sumber daya kehidupan Satukan tekan gelorakan semangat Membangun bangsa yang mampu dan berdaulah Masya Allah menjadi pandu harga Adat istiadat lestarikan semua budaya Kotong royong sanggaran bersejaan Teradilan sosial tujuan bersama Bebaskan desa dari jerat kemiskinan Wujudkan teman diri yang sandang pangan Bapak tergantik tangan Tulus ikhlas terjuang Mengampi desa membangun Indonesia Mengampi desa membangun Indonesia Tulus ikhlas terjuang Tulus ikhlas terjuang Sing-singkan lombang baju untuk bosan Berkarya bagi tanah air tercinta Memolah sawah butang langutan Merawat sumber daya kehidupan Satukan tekan gelorakan semangat Pembangun bangsa yang mampu dan berdaulah Dan berdaulah Masya Allah menjadi pandu harga Kami pendamping desa Kabupaten Manggarai Timur Mengucapkan selamat hari bakti Pendamping desa yang ke-9 tahun 2021 Semoga pendamping desa Meningkatkan komitmen Dedikasi dan loyalitas Serta profesionalnya Dalam menjalankan tugas-tugas pendampingan di desa Dalam semangat naik sanggit Tukar salelek Amin Sejaknya dilaksanakan hari ini Karena mengikuti Raya secara nasional Yang dilaksanakan di Soe Seperti Perencanaan awal Dalam kegiatan Jambore ini Kita memilih tempat Misata Pantai Ligotabix Jadi saya juga mengucapkan terima kasih Kepada pemerintah desa Compan Deji Yang sudah Menyediakan tempat Untuk pelaksanaan kita Pada Jamborek Pendamping desa Kali ini Tidak banyak Kami ingin menyampaikan Terkait dengan acara kita Pada hari ini Seperti Perkembangan oleh Omegi Selaku Pemandu acara Hari ini Puncaknya kita Adalah kegiatan Refleksi pendampingan Jadi di refleksi pendampingan ini Nanti Mungkin Masing-masing kecamatan Menyampaikan Ungkapan Harapan Kesan dan kesan Jadi mungkin Saya tidak banyak Dan tidak terlalu formal Menyampaikan laporan Pantai Ligotabix Intinya Bahwa hari ini Kita lepaskan semua Urusan program Urusan yang lain-lain Kita sama-sama Bergembira Merayakan Jamborek Hari Bakti Pendamping ini Sebagai penghargaan Atas profesi kita Jadi mungkin itu saja Saya kembalikan Komedi Terima kasih Kepada Pak Ketua Selamat siang Siapa kita Siapa kita Pendamping desa Pendamping desa Pendamping desa Pendamping desa Siapa yang tidak bangga Menjadi pendamping desa Ada di antara kita Yang tidak pernah bangga Menjadi pendamping desa Bapak Kadis Bapak Kadis Bende yang saya Hormati Kalemah Ligi Yang diwakil oleh Pak Sep Dinas Peserta Pak Kabib Teman-teman Panikia Sikapnya Peserta Jambore Hari Bakti Pendamping desa Ke 9 Kami Pak Benenggara Ekimur Yang saya Pandangkan Pada tempat dan kesempatan yang pertama Saya akan Menentukan sejenakat Mengenang kembali Para pahlawan Pemberdayaan Semoga Terlebih dahulu Sudah Mohamad Sudah Kepuasa Saya memohon Semoga Arwahnya Memperoleh tempat Yang layak Di sisi Tuhan Heningat Kita Mulai Tempat yang kedua Secara bersama Menentukan hati Menentukan kepala Melujat syukur Atas berkat Dan rahmat Tuhan Serta karunia yang telah Kita terima Sejak 9 tahun yang lalu Hingga hari ini Kita masih tetap bersama Yaitu Pendamping desa Kita juga mengucap Syukur Tuhan menyertai Perjalanan kita Sejak kita melangkahkan kaki Dari rumah Mengganti Baris ini Dalam Peradaan Selamat Pada tempat yang ketiga Saya menyampaikan Terima kasih banyak Kepada Keputuan panitia Seluruh timnya Yang sudah bersusah payah Mempersiapkan acara Sehingga hari ini Kita dapat melaksanakan Kita dapat melaksanakan Di tempat ini Rekan-rekan Kehadiran kita Ada perubahan di desa Dan itu kita Atau ada yang tidak Mau mengakui bahwa Kehadiran saya Memberikan dampak Yang besar kepada desa Kalau memang Dia tidak menyadari Itu ada perubahan Berarti Antara dua saja Pendamping itu Baru pindah ke sini Atau pendamping itu Baru ditempatkan Tapi dengan saya melihat Antusiasnya Teman-teman Hadir di sini Kita mau Membuktikan diri Bahwa Saya hadir di desa Memberikan perubahan Sejak 9 tahun yang lalu Hingga hari ini Betul? Atau ada yang tidak Mau mengakui itu? Kalau tidak Mau mengakui itu Silahkan pergi Dari sini Kemarin saya sudah Sampaikan teman-teman Agak kasar Dan Kalau di ucapkan Itu agak kita Sekedararannya Bahwa pendamping Yang tidak Hadir hari ini Yang tidak Punya alasan yang jelas Tidak hadir hari ini Bahwa pendamping itu Tidak menyadari diri Dan tidak Menghargai dirinya sendiri Sementara orang lain Sudah mengakui keberadaan kita Sudah menghargai kerja kita Kalau diri kita Tidak mau menghargainya Ada yang Secara bersamaan Memang ada Betul sakit Ada halangan Karena keluarganya meninggal Ada juga yang Begitu sudah Tetapkan hari ini Sudah terjatuhan Juga dia sakit Sebelumnya Sebelum ada Catuan sakit Begitu bilang Hari pendamping Dilaksanakan Tagal 6 Bersama juga Dia bilang Pada saat itu Juga saya rencana sakit Tapi saya Tidak mau tahu Ya Kegiatan ini Usul kebersamaan Itu adalah Wajib Untuk hadir Yang tidak hadir Saya pastikan Bahwa Mungkin dia Bukan dari Bukan bagian dari Pendanti Atau TPP Menggerakimu Kalau saat ini Mungkin dia merasakan Hanya merasakan saja Pasti waktu yang akan datang Dia akan pergi Tinggalkan kita Mungkin dia mau Menjadi bagian dari Tim di kebukatan lain Teman-teman sekalian Berikut saya sampaikan Bahwa Kegiatan hari ini Adalah ucapan syukur Sekaligus Merenung perjalanan kita Dan hari ini juga Tidak boleh ada Beban Yang kita harus Bawa pulang Oleh karena itu Kegiatan kita hari ini Betul-betul Memberikan rasa Gembira kita Jangan sampai Ada aktivitas Sementara itu Mengulang kembali Memori Sehingga Aktivitas kita Pada hari ini Tidak lagi Memberi kegembiraan Tidak lagi Kegiatan ini Menjadi bagian dari Rekreasi Tetapi kita Bicara lagi Bapak desa Bapak desa Bapak desa Bapak desa Bapak desa Bapak desa Rahu Karena tujuan kita Sudah Tapi saya Berharap penuh Dengan baju Yang kita gunakan Ini adalah seragat Kecuali saya Kan di bagian dalam Tetap seragat Bawa tujuan kita Satu Oleh karena itu Pastikan kita Memilih jalan Yang sama Pasti kau tahu Apa yang saya Maksud Tak perlu kita Memilih jalan Yang berbeda Kalau tujuan Kita satu Kalau secara Terpaksa Memilih jalan Yang berbeda Tujuan kita satu Minta maaf Kalau Waktu yang kita Tentu berbeda Sampainya Selama tinggal Masa lalu Karena kau Memilih jalan Berbeda Pastikan tahu Juga Apa yang Aku mau Mombong tegak Lurus Sejak kita Menunjukkan Bahwa Jari ini Adalah Satu Tak tergantikan Dengan ibu jari Satu Kalau korkapnya Satu Korcanya Juga satu Tapi korpelnya Tidak ada Tidak ada Koordinator Pendantung Yang ada Mulai Kornas Satu Tidak ada Dua lagi Kornas Korpro Satu Korkap Satu Korcal Satu Tegaknya Lurus Kebawah Oleh karena itu Kalau mau Tidak mau Satu Tegak lurus Dengan Kornas Silahkan Pindah Di negara lain Kalau Tidak mau Tegak lurus Dengan korpro Diberi ruang Untuk pindah Ke provinsi Lain Itu pun Kalau tidak Tegak lurus Dengan korkap Bisa Minta Untuk menjadi Bagian dari Korkap Di kampanye lain Jalan terbuka Kalau tidak Mau juga Tegak lurus Dengan korcam Bisa Pindah Untuk menjadi Tim dari Kecamatan Sederhana kan Ada yang Mau Menjadi Bagian dari Kabupaten Lain Di tempat Ini Ini Kurang Kencang Kayaknya Saya lihat Dengan Mirikan Matanya Ini Ini Pasti Dia Biar Saya Pergi Untuk Bergabung Di tim Lain Bagian Yang Terakhir Sekali lagi Saya Mengucapkan Terima kasih Banyak Bapak Desa Yang Seperti DPD Dari Desa Yang Seperti Hari Kami Terima kasih Banyak Sudah Mendukung Kami Tidak Perlu Ungkapkan Juga Tapi Kami Sudah Tak Hakim Padahal Karena Tujuan Kita Sama Yaitu Membangun Desa Cuma Percuba Kita Membangun Desa Kalau Uangnya Tidak Ada Juga Sama Karena Itu Dengan Kekuatan Penuh Kita Terima kasih Dan Saya Kembali Agas Andreas Bupati Mengertimu Mengucapkan Selamat Hari Bakti Pendamping Desa 7 Oktober 2023 Semoga Para Pendamping Desa Semakin Meningkatkan Komitmen Loyalitas Dedikasi Dan Profesionalisme Dalam Menjalankan Tugas Tugas Pendampingan Di Manggala Timur Pendamping Desa Bisa 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 Teman Teman Pendamping Desa Saya Sengaja Katakan Teman Teman Karena Kita Sebaya Saya Tadi Baca Sudah 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 Yang Saya Kasih Dan Saya Cinta Saya Merasa Berbangga Pada Khusus Ketua Panitia Pertanyaan Saya Sejak Dari Kemarin Saya Hanya Dengar Informasi Dari Sobara Hari Bakti Jambore Hari Bakti Pendamping Desa Dilaksanakan Desa Cumpan Dijing Mengapa Sampai Dipilih Di Desa Cumpan Dijing Ini Untuk Menjadi Hari Baktinya Tenaga Pendamping Desa Dilaksanakan Apa Karena Ada Kata Di Gota Bic Saya Merasa Berbangga Dan Besyukur Tapi Saya Pribadi Menyampaikan Bahwa Bapak Ibu Sudah Melihat Situasi Mungkin Banyak Yang Lebih Buruh Tapi Itulah Situasi Cumpan Dijing Khususnya Tempat Pariwisata Ligota Beach Yang Ada Di Sedikit Saya Menyampaikan Bahwa Mengapa Diberi Nama Ligota Beach Pertama Kata Ligot Itu Asal Bahasanya Bahasa Memerai Ya Dikatakan Ligot Bukit Selatan Kampung Ligot Kampung Ligot Beach Itu Istri Keren Pantai Kita Tahu Bersama Sehingga Ligot Atta Di Pantai Ini Ligota Beach Ya Memang Keren Dengar Sudah Ada Nama Di Yerusalem Sana Tapi Itu Yang Kita Harapkan Mudah-mudahan Itu Yang Menjadi Baik Selama Ini Desa Terima kasih Besar harapan kami Luar biasa kepada pemerintah Dan khususnya Karena Memperhatikan desa ini Sehingga Desa kami Begitu banyak Ada bantuan Bukan 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 Jujur Saya Menyakuin Pada pendapatan Pak Ini Mungkin Karena Sehingga Desa kami Bisa Dibantu Untuk Meningkatkan Tempat Pariwisanta Yang Ada Luar biasa Ini Menteri Gesa Sudah Perhatikan Kudut Jadi Itu Pesan Saya Kalau Ada Hal-hal Yang Negatif Yang Kurang Enak Ditandang Jangan Bawa Keluar Biarkan Lali Pariwisanta Ligota Baik Saya Terus Sampaikan Sedikit Sebuah Pantuan Kepada Kita Semua Putih Apa Di Pinggir Pantuan Pejalah Ombak Perahun Layar Berlayar Di Laut Sedang Rancang Untuk Masyarakat Amin Siang Hari Ini Semua Kementerian Desa Kepenampi Desa Datang Di Ligota Bitsi Sungguh Besar Harapan Kami Di Desa Cobang Ini Ada Perhatian Dari Pemerintah Kementerian Desa Sehingga Setiap Bulan Setiap Minggu Setiap Tahun Datang Menuju Desa Kami Ini Seperti Apa Desa Kami Kedepan Ini Untuk Bisa Mengembangkan Memajukan Kedepan Kedepan Teristimewa Pada Penamping Desa Kami Untuk Bisa Mengembangkan Kedepan Untuk Menambah Pengalaman Kami Di Desa Ini Bisa 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 Memajukan Kesejahteraan Desa Kami Seperti apa Nanti Berkembang Di Desa Ini Jadi Mungkin PAMA Bisa Tahu Bisa Berkembang Desa Kami Jadi Harapankan Semoga Untuk Kedepannya Bisa Mengembang Pengalaman Atau Modal Kami Di Desa Ini Bisa Berkembang Bisa Memajukan Soal Memajukan Bundese Kami Sudah Luar Biasa Atas Mendukung Dari Pendamping Desa Kiranya Kedepan Kami Berkandang Tangan Dengan Pemerintah Desa Dengan Pendamping Desa Untuk Memajukan Kami Memajukan Atau Kejak Terang Desa Jadi Untuk Tidak Berpanjang Kata Saya Sampaikan Terima kasih Banyak Untuk Bapak Penamping Desa Yang Ada Di Sini Terima Kasih Sekali Lagi Kita Berikan Tangan Terima Tidak 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 Merek Produknya Nekalos Aneka Cumilan Yang Selalu Tersedia Terteranan Ligotabits Ini Untuk Menemani Para Penunjung Manakala Ada Yang Berminat Di Saat Ini Juga Ada Ibu Ketua Kelompoknya Dengan Produk Hampir Setiap Hari Ada Di Dan Ini Perlu Kita Wartakan Kita Juga Perlu Menyampaikan Di Kita Punya Tempat Tugas Terima Terima Kasih Pak Ketua Terima Kasih Kepada Kelompok Produk Yang Ada Di Selanjutnya Kita Masuk Ke Rangkaian Hari 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 Yang Setinggi Tingginya Atas Ketelanjuran Atas Kata-kata Yang Menuhi Perasaan Ketika Kita Pada Saat Raku Pada Si Banyak Lebaran Kata-kata Yang Menuhi Perasaan Dinas Atau Penda Ketika Pendamping Menyampaikan Banyak Hal Yang Ketika Kemelut Yang Terjadi Di Desa Itu Senyogih Apa Yang Kami Sampaikan Bahwa Adalah Wujud Nyata Yang Terjadi Di Desa Pada Hari Bakti Ini Kami Mohon Maaf Yang Setinggi Tingginya Sampaikan Salam Kami Kepada Kadis Terlalu Terjadi Perlebatan Misalnya Soal Data OSPAN Soal SPJ Kali Ini Lepaskan Semua Kemudian Pakak Bid Setia Pendamping Kami Pakak Bid Tidak Bisa Kita Berita Jadi Rasul Rata Kepala Lima Semua Sekian Bilih Mau Bicara Kita Mau Tekan Kita Lebih Mamah Umur Di Saya Dua Kali Dipak Dengan Saya Punya Umur Comelan Tapi Kami Berdoa Supaya Ini Jangan Membuat Bapak Sakit Kita Perjuang Jangan Pernah Melihat Lagi Kebelakang Sebab Tidak Mungkin Membangun Masa Depan Dengan Masa Lalu Kita Setuju Hari Ini Lepaskan Segala Beban Kita Hari Hari Ini Mari Kita Mengingatkan Bakti Sosial Kita Kurang Lebih Sembilan Tahun Menjadi Bahan Refleksi Coba kita Ingatkan Semua Renungkan Semua Kira-kira Perjalanan Kehidupan Selama Kehidupan Pendamping Kehidupan Perjalanan Bukan Pelarian Saya Katakan Kehidupan Pendamping Adalah Perjalanan Tetapi Bukan Pelarian Aturan 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 Menjadi Sandaran Kita Menjadi Dasar Kita Dalam Berbantuk Kalau Keluar Dari Aturannya Minta Maaf Nanti Berurusannya Dengan Orang lain Oleh karena Itu Komitmen Kita Hadir Di Desa Dititipkan Oleh Kementerian Desa Harus Mampu Mewartakan Itu Supaya Desa Tidak Jatuh Pada Curang Bersol Saya Melihat Payensi Ini Terlalu Karena Sebenarnya Atasan Saya Karena Dia 2012 Saya 2017 Pas Dia Bilang Dia Naksul Saya Naksul Pas Dia Pertama Pegi Tapi Sekarang Pegi Permalik Pegi 2023 Saya Di Atas Anda Di Bawah Kita Bersama Menangkan Sembilan Tahun Hari Bakti Pendampil Untuk Itu Supaya Sepakat Saya Panggil Teman Saya Bermik Kita Kita Mari Pak Kota Kota Komba Mari Sebenarnya Kurseli Kepada Kipirada Kota Komba Ibu Ibu Berkata Yang Datang Kesini Saya Hantam Karena Saya Ini Adalah Bekas PLD Disini Sehingga Sebenarnya Perlu Apresiasi Terhadap Saya Pak Desa Adalah Desa Maju Desa Jadi Jadi Tentunya Teman Teman Jadi Banyak Hal Yang Kita Hadapi Dalam Pendampingan Ini Jadi Kita Dampingi Desa Dari Sangat Tertinggal Menjadi Tertinggal Menjadi Berkembang Dan Menjadi Maju Jadi Desa Di Manggade Timur Belum Ada Yang Maju Karena Itu Jadi Diteruakan Supaya Tahun 2024 Ke Atas Ini Kita Harus Menciptakan Satu Desa Yang Mandir Jadi Dana Desa Ini Sudah Hampir 9 Tahun Datang Kedesa Ini Satu Desa Sudah Menghampiri 10 Milyar Jadi Dari 10 Milyar Kenapa Kita Tidak Membangun Desa Menjadi Lebih Mendir Menjadi Pendampingan Desa Bukan Hal Yang Gampang Sangat Sulit Jadi Kalau Dibicarakan Tentang Pendampingan Desa Gampang Tapi Dalam Pelaksananya Begitu Banyak Duri Dan Onak Yang Kita Adap Terus Yang Berikut Saya Sepertinya Dosen Terlang Pertama Dari Desa Cepang Dejing Nangalabang Golokanta Wanda Kanta Dipromosikan 2023 Di Kecamatan Nona Mestri Ini Pak Niron bilang Pak Profesor Tolong Kesini Dia Panggil Saya Ke Kecamatan 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 Sehingga Dari 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 Sudah Tiga Kali Dalam Sembilan Tahun Sembilan Tahun Jadi Terima Kasih Banyak Kepada Teman Teman Yang Sudah Membangun Desa Ini Mulai Dari Tertinggal Hingga Saat Ini Maju Apa Saja Yang Kita Hadapi Kedepan Mari Kita Sama Sama Menhadapinya Secara Profesional Sesuai Dengan Apa Yang Tertera Di Dalam Kedepan Kita Yaitu TPP Tenaga Pendangkan Profesional Langsung Langsung Tunjuk Apa Kau Punya Itu Yang Dia Mau Tampilkan Dalam Testimuni Pendampingan Pada hari Ini Dari Kota Komba Selatan Selanjutnya Oh Iya Kota Komba Nanti Kita Buat Kepada Pandi Kampus Selatan Terima kasih Omegi Waktu lipat Tadi Malam Pagi Baik Yang Saya Hormati Bapak Sekretaris Yang Saya Hormati Bapak Kabit Panarsi Ini Rekan Sekarjangan Saya Dulu Bapak Kota BPD Teman-teman Dari Pemdes Jompan Dejing Singkatnya Semua Besar Kota Jambore Dari Pendamping Desa Pendamping Desa Pendamping Desa Beri Kalau tidak Berdiri 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 Loh 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 Berdiri 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 Ayo Ayo Siapa Kita Siapa Kita Siapa Kita Berdiri 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 Terima kasih Baik Baik Ada begitu banyak cerita Pengalaman yang kita dapat Satu yang paling menonjol kita Bahwa Rasa kecewa Rasa kecewa Bagian dari Hidup Manusia Kecewa Kenapa Ada harapan Yang tidak sesuai Karena itu Harapan saya Di Hari bakti Penamping desa Jangan terlalu mau yang banyak Karena terlalu mau yang banyak Akhirnya penuh dan kecewa Pergi desa Sudah malas Malas Pulang juga Sudah malas Itu satu saja Karena terlalu berlipi yang banyak Karena ini saya sarankan teman-teman Mulai dengan hal yang kecil Buat hal yang kecil Berlipi yang terlalu ini Soal ini Penamping Kita semua tahu Mau cara mendamping desa Kita semua tahu Satu saja yang saya minta Yang pertama Kalau kita mau Kita diterima Buatlah yang baik-baik Tetapi jangan Tidak 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 Jangan Karena kita karakternya keras Sampai Biasanya kita Menghalus Buat seadanya Karena orang yang Sukses itu Orang yang bisa diterima Bukan Bukan soal Dia bisa Karena banyak orang bilang Sukses ketika APDSnya jadi Tidak tahu APDS bukan dikerja oleh orang desa Ternyata dia yang garam Sehingga begitu dia pindah Yang diceritakan adalah Hal-hal buruk dari kita Karena itu harapan saya Jangan terlalu Bahwa yang Oh pada akhirnya Sudah APDS jadi Tapi yang kerja Teman-teman penamping Karena banyak cerita Yang kita lalui Sekian kecamatan Sukses semua Sukses semua Tahu-tahu yang begitu kita pindah Orang desa masih Dengan cara yang lama Banyak Banyak Saya sudah lalui Berapa kecamatan Rana Mese Pocoran Rekat Raki di Borong Itu saja dari saya Silahkan teman-teman Merenung Apa yang saya sampaikan Harapannya di hari Bahi penamping desa Kita berbenar Terima kasih Oke terima kasih Tepuk tangan dulu Untuk Borong Sikat padat Lugas dan Perpercaya Selanjutnya Kita masuk ke Rana Mese Pertama-tama Saya mau mengucapkan Selamat hari Bakti pendamping desa Untuk kita semua Yang berada di sini Dari Rana Mese Saya hanya mau Kasih tahu Kekuatan satu Kekuatan tim Jadi Kalau Pendamping desa ini Sudah sembilan tahun Saya masih terbilang Senior di sini Saya Tahun baru Terutama tiga ini Junior di sini Adik paling mungsuk Jadi Saya baru tiga tahun Di pendampingan Tapi Saya sudah merasa Bersatu dengan Teman-teman semua Terlebih khusus Dengan teman-teman Dari tim Rana Mese Kenapa saya mau cerita Kekuatan satu tadi Itu karena Kemarin Di awal tahun Saya menangis Karena saya punya nama Tidak ada dalam SK Lanjutan Tapi Teman-teman Tim Rana Mese Tim Rana Mese Itu kasih saya kekuatan Jadi Jangan menangis Kau tidak sendiri Ibu-ibu Bapak-bapak dari TA Juga kasih saya kekuatan Dari situ kemarin Berhasil juga ada nama di SK Jadi Saya mau kasih tahu Bahwa kalau kita bersatu Kita pasti bisa Hanya itu saja Dari Kami dari tim Rana Mese Mengingatkan Bahwa Bersatu kita teguh Bercerai kita Satu lagi Terima kasih Karena Dia sebenarnya Anak Tujuh Nah Tapi dia bilang Dia senior Nah sudah Nah kita Amin Maksudnya Junior Jadi Tiga kali Tiga Sembilan Nah Kakak Elfis tahu Bagaimana Kami di 2016 Juga Yang lebih Mocak itu adalah Anak-anak Sunuh Diberi tugas Tanpa ada pembakalan Mau buat apa Di bawah desa Selama 6 bulan Setelah 6 bulan Baru masuk Adanya pembakalan Di Labuan Bajo Disitu baru paham Oh ternyata Begin Tapi luar biasa Kita beri tugas Untuk Rana Mese Yang sudah Memberikan Refleksi Tentang pengalaman Tidak ingin Tinggal dibantu Karena apa Beper Yang Tidak pernah dibantu Ketika itu Kita juga Tidak ingin Tinggal di Jilat Kenapa Karena cinta Lama Yang memang Sangat sulit Di ucap Kami juga Tidak ingin Tinggal di Irian Jai Karena kami Dari Lampalida Selatan Iri sama Teman-teman Yang dapat Janda Janda Kaya Tetapi Satu hal Yang ingin Kami Sampaikan Bahwa Kami Tinggal di Desa Karena Di Desa Kami Mendapatkan Mendapatkan Tempat Nomor Satu Sekali Lagi Kami Hanya Tinggal Di Desa Karena Di Desa Kami Mendapatkan Tempat Nomor Satu Mari kita Tepuk tangan Tadi Utusan Dari Pemerintah Desa Cumpan Liji Menyampaikan Pantan Kami Dari Mano Juga Tidak Inginkan Lihat Lihat Langit Ada Wajah Mantan Parasnya Bikin Kenangan Mari Melangkah Berkarya Untuk Kemaju Membangun Membangun Desa Untuk 2020 Sekian Terima kasih Begitu Juga Perjalanan Kita Pendamping Tidak Mudah Banyak Batu Banyak Karang Yang Kita Hadapi Tetapi Kita Masih Kuat Sampai Sekarang Sudah Sembilan Tahun Tepat Tangan Yang Berikut Saya Tidak Mau Egois Saya Mau Kenalkan Dua Pendamping Saya Yang Sempat Hadir Pak Bobek Tolong Berdiri Laki-laki Kita Harus Berdiri Laki-laki Yang Jantan Harus Berdiri Ini Petua Di Lamalina Utara Dalam Berbagai Banyak Hal Yang Kedua Pak Koordinator Lapangan Rusdin Hasan Ini NTT1 Jadi Yang Yang Duanya Dikupang Kami Bercerai Tetapi Masih Bisa Bersatu Dalam Jambore Yang Berikut Saya Tidak Mau Menyampaikan Kelukesan Terkait Dengan Pendampingan Karena Saya Menikmati Pendampingan Ini Pekerjaan Pendampingan Ini Saya Sangat Menikmati Begitu Banyak Riak-riak Kecil Yang Kita Hadapi Desa Tetapi Itu Hal Yang Melumrah Bagi Kita Asalkan Kita Jangan Berbuat Seja Apa Yang Sesuai Dengan Kemampuan Kita Itu Menurut Saya Pribadi Yang Berikut Saya Dari Mutera Laut Menyampaikan Sedikit Dalam Bahasa Bima Terkait Dengan Keberadaan Kita Memang Dibawa Kesan Stop Don't Try Do Something Today But Enjoy Yourself To Bring You Happily In Fijau Real Different Choice But Real One Color That Is Green Yes Kita Semua Berbeda Pilihan Tetapi Warna Pilihan Kita Adalah Fijau begitu banyak yang merenggut jiwa-jiwa para penamping saya tahu disini kita mengingat kembali perjalanan dari 2015 sampai detik ini memang kehadiran petamping kelihatannya awal-awal itu dianggap musuh itu sudah jelas bagi saya saya sering memakai filsofit yang beda dengan teman-teman saya ibarat ilalang di tiup pesis saya merunduk apalagi di kepas pesis saya lebih merunduk itulah filsofit yang saya pegang di kejamatan elar perjalanan ini sulit kita lupakan dan perjalanan ini mungkin bagi kami ini sebagai memori perjalanan dalam rumah pemberdayaan dalam rumah pemberdayaan pasti banyak hal-hal yang kita harus temui dimana penderitaan perasaan dan kekompakan pasti ada maka di rumah inilah yang membentuk kita yang pertama membentuk kita dulu baru masyarakat masyarakat yang kita lihat sebagai motode kita untuk mendekatkan hati dan jiwa melihat keadaan kondisi mereka apa mereka kita jema menjadi manusia yang bagus tergantung kita berbicara aturan sekarang bagi saya semua orang sudah tahu karena apa yang pertama teknologi teknologi datang dan menemui mereka menyentuh mereka kita dengan hati ya karena pertama pertemuan kita sesuai dengan karakteristim butaya maka yang menjadi kebanggaan kita hari ini adalah melihat kembali jejak-jejak kaki kita seberapa mampunya maka kita melakukan kegiatan kita sesuai hati laut pun tahu gunung pun kita telusuri menjadikan pekerjaan pesan saya yang terakhir menjadikan pekerjaan sebagai hobi bukan sebagai beban terima kasih salam terakhir ngelak engkau lalu aku rindu engkau lengar aku rauh selamat siang untuk itu semua berbahaya salamnya ini luar biasa tapi tadi aku terkesan dengan pendamping saya bilang apa kalau bukan kalau soal bicara angka segera tidak soal tapi ini bicara bainain bahagia maksudnya ketika pertanyaan berapa jumlah ibu hamil siapa namanya remati remaja putri berapa di desa itu itu yang penasaran karena pendamping desa harus masuk ke sana ada posyandu ada bumilke dan PMT itu bagian daripada pelayanan pendamping desa dan ilar selatan 2015-2015 perintah dari Tuhan bertolaklah lebih ke dalam dan pergilah untuk menjalankan manusia-manusia di ilar selatan jadi kami berupat ini kalau dulu hanya berdua itu rata-rata dari luar semua saya dari Jawa ada teman saya kakak Robi disana yang sampai sekarang tidak mau pulang ke Soe karena meras wukir itu tanpa pupuk sehingga beliau sekarang sedekendut katanya meras wukir itu lengket-lengket bagaimana begitu sehingga beliau yang setia di wukir baik-baik visi kami dalam pendampingan di Kecamatan Jawa Tentang kami selalu buat ibarat kami ini Bapak Mama Saksi kalau di pernikahan jadi namanya Bapak Mama Saksi pasti lebih tahu dari anak saksinya jadi tidak bisa bilang kami baru penempatan sehingga kami belum tahu kami belum dilatih tidak bisa karena kita sudah ditempatkan menjadi pendamping suka tidak suka tahu tidak tahu kita seolah-olah menjadi Soe Tau jadi kita ibarat Bapak Mama Saksi hanya duduk bersama di panggung sejak tapi kalau sudah masuk di dalam kamar pengantin tidak bisa Bapak Mama Saksi bilang saya duluan karena saya yang tahu tidak bisa jadi kami hanya sematas menjadi Bapak Mama Saksi sehingga dalam perjalanan kami di Kecamatan Jawa Selatan puji Tuhan dari sekian sekian tahun baru 2016 itu Kecamatan Jawa Selatan tinggal menyelesaikan dua desa yang masuk kategori desa tertinggal walaupun menurut orang Jawa Selatan itu sulit tidak tapi kalau sekarang kita jalan ke Ilar Selatan itu walaupun ke desanya itu jalannya sudah bagus tinggal jalan kaupaten dan provinsi yang mungkin masih ini tapi kami selalu fokus apa yang disampaikan oleh melalui germendes ataupun instruksi Pak Bupati misalnya jalan lapin ya kita ikuti stunting kita ikuti program dari Bupati kita ikuti sehingga syukur di desa desa di Ilar Selatan itu mengikuti apa yang selalu kami inginkan kerja sama kami juga dengan Kecamatan itu sungguh luar biasa dari kami masuk sampai sekarang sudah tiga orang sama kami selalu dilibatkan tidak pernah kami tidak dilibatkan jadi Kecamatan selalu bilang kami ini tahu banyak tahu sedikit dari yang banyak tapi kalau teman-teman pendamping itu lebih baik lebih banyak atau banyak jadi sedikit selalu melibatkan kami dari pendamping sehingga dengan desa-desa juga begitu tadi saya sampaikan beberapa teman tadi lihat baik masuk ke dalam kami di tiga belas desa dampingan itu puji Tuhan sampai sekarang tidak ada penolakan ataupun ini bahkan ada orang yang mau pindah seperti Om Bobek dari lalu itu ditahan beliau ini pindah hanya karena dikejar oleh ibu dusun disana makanya dia pindah kayak gitu terus kami lihat ke mukanya sudah kering karena sawah jarang diberi pengairan makanya akan dikai kalau boleh pindah kembali ke dapik saja tapi kalau saya punya kakak Robi ini ketah disana jadi itu sedikit berkaitan dengan ya kalau Pak Robi itu banyak sawah disana sehingga karena disana itu ya Om Robi ini hobi makan mama jadi kan dia orang soeh hobi makan mama sehingga apalagi mama-mama dibukir ini banyak sekali jadi itu saja sedikit dari berkaitan dengan tugas kami refleksi kami saya ingat beberapa tahun lalu Pak Menteri bilang kita hadir bukan karena kebetulan tapi kita hadir memang karena dibutuhkan sehingga kami merasa walaupun kami bukan orang asli di Magaraya tapi puji Tuhan kami diterima dengan baik sehingga dari penempatan awal 2016 sampai sekarang kami dua bersama Pak Robi ini stand by disana tidak pernah tergeser oleh apapun itu ya itu karena kegiatan kami bersama pemerintah desa juga baik-baik pemerintah kecamatan puji syukur juga dari kina sudah luar biasa untuk bagi pemerintah desa untuk di kecamatan luar selatan terkait penampuan desa bagi saya penampuan desa sebagai manusia seutunya mempunyai kewajiban untuk melakukan perubahan dan perubahan di desa saya khususnya di desa pendampingan saya karena melakukan perubahan itu sebagai panggilan jiwa dalam melaksanakan tugas pendampingan tak hanya untuk mendapatkan upah tapi bagi saya itu ibadah lanjut pendamping desa adalah kita menjadikan pendamping desa idaman yang berarti pendamping desa yang diperlukan adalah pendamping yang dapat menunjukkan tinggi nilai-nilai luhur universal yang mengimplementasikan dalam berjuang melakukan perubahan ke arah kebaikan perubahan ke desa mungkin itu saja yang saya sampaikan tiba-tiba silahkan coba merosot ketika jangan lupa desa saya tidak terima kasih tangan ternyata yang kembali bagaimana perjalanan hidup sebagai seorang pendamping. Ketika nama kita, jawaban nama kita sebagai pendamping, itu mengandung makna untuk saya. Ketika kita katakan pendamping desa, artinya apa? Kita selalu berendamping desa. Selalu ada di samping. Samping kiri boleh, samping kanan boleh. Tidak boleh bermain dari depan. Tidak boleh bermain dari belakang. Tidak boleh bermain dari atas. Apalagi dari belakang. Lalu bermain dari samping. Kiri boleh, kanan boleh. Itu yang enak. Ketika kita bermain dari samping, kiri dan kanan, pas. Jangan sampai kita tergerus dalam suatu cobaan. Banyak cobaan sekarang yang ada di depan kita. Ketika kita berjalan lurus, maka semua halangan dan tangan agar kita terlewati. Syukur Alhamdulillah. Sampai dengan hari ini. Ketika saya dikatakan sebagai pendamping, saya selalu bermain dari samping. Sampai sekarang saya aman-aman saja. Tidak ada masalah. Sejak 2016 Pak, saya bertugas di Rambal Liga Timur. Yang dulu namanya Kecamatan Pocor Pak, saya pernah ke Timur. Yang saya sebut nama Putih. Kamu patah di Rambal Liga Timur. Mati. Jadi Putih mati. Lanjut. Lanjut. Ini kesingkatan. Omoh singkatan. Masalahnya. Tidak ada masalah. Lanjut. Tidak ada masalah. 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 Oke lanjut. 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 Perjalanan putih saya sebagai pendamping desa. 2016. Sesuai dengan SK dari Kadis PMD Kabupaten Rambal Timur. Saya ditempatkan di Kecamatan Pocor Rambal Katimur. Apa yang saya hadapi pertama. Yang pertama adalah serana infrastruktur. Yang saya alami betul-betul sangat menderita waktu itu. Pada saat itu jalannya masih jalan batu. Masih jalan tanah. Sehingga pada musim hujan. Jalan berlumpur. Jalan licin. Jalan berlendil. Seperti apa. Jalan yang jalan. Jalan. Jalan yang jatuh. Yang jatuh. Jalan yang jatuh. Jalan yang jatuh. Jatuh. Ini omongnya takdir. Teman-teman bukan kubu kibur alami. Saya yang alami. 2016. Yang jatuh. Lendirnya itu yang baru. Jatuh. saya berasakan bagaimana desa yang waktu itu anggarannya belum ada sehingga banyak infrastruktur yang belum disentuh sehingga imbatnya ketika kita bertukar ke desa kita kita menangis kita berhadapan dengan jalan berhadapan dengan medan yang ditubah itu adalah tugas tugas yang mau tidak mau terjalankan yang kami alami pertama itu adalah itu yang kedua jangan lihat Pak Kadis jangan lupa siap teruskan bayangkan Pak ketika 2016 kami memfasilitasi tahapan percanaan desa kagep begitu kan? ya begitu tahapan percanaan itu ketika kita umur tentang usaha hadirkan tanya orang lontong dia itu berjama-jama apa kita rencana? itu hari tidak ada Pak datanya ke protesa duduk apa rencananya? buat jadi ketika kita memfasilitasi tahapan program usaha para segala macam ini hasilnya begitu tidak begitu ini aturan program mereka buat sembarang mereka pandai sembarang ketika ketika kita pandai sembarang siap masuk labai hanfrey toko frey hanfrey toko frey disikat hantok hantok frey saat kami menghadapi permasalahan ada satu desa permisi ketika ada perganti kepala desa semua apal desa ganti tahu pangkas digusuh habis-habisan satu orang pun tidak tersisa kena politik ketika kepala desanya ganti semua apal desa ganti ketika kita omong tentang aturan regulasi januari tentu apal desa berdia paham bahkan sampai di jenis BND tidak terpecahkan ini DPMD tidak terpecahkan ketika sampai diperdiri seorang percamatan bisa terpecahkan 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 sepatut penampi jaga kita punya nama penampi desa jangan terbawa kita punya ego jangan membawa kepentingan di desa kalau kita amal jangan kesepakannya 2016 sampai di wajah sekarang penampi desa di Kecamatan Pocor, Laka Timur atau sekarang dikenal dengan amat-amat saja dan baik-baik saja sekian dan terima kasih selamat siang memang kalau orang-orang pahce begini tadi dari Mbak Jawa ini beliau MD jadi akhirnya kocak selanjutnya kenapa? ada beberapa hal yang tadi saya amati ketika Pak Yan Bagi berbaginya ke barat lalu protes dari bagian timur kenapa menghadapnya ke barat? karena yang bagian timur ini orang di tengah lari ke timur teman-teman teman-teman penampi yang saya bahagia kenapa saya dikatakan bahagia karena hari ini adalah hari yang kita menantikan selama ini untuk hari bakti kita seluruh TPP Kepateng seluruh Indonesia lalu terkait dengan refleksi apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi saya pikir dinamika yang sama selama kita sebagai tugas seorang penampi teristimewa nawa cipta program dari pusat untuk membangun Indonesia itu jelasnya dari desa saya pikir harapan yang kita laksanakan selama itu banyak hal persoalan yang kita hadapi di lapangan namun karena itu kita punya tugas pokok sebagai seorang pengganti bagaimana coba kita bayangkan dari tahun 2015 di wilayah desa dapingan kita masing-masing seperti apa begitu dilahirkan seorang penampi lebih khusus di Kabupaten Magara Timur saya pikir binas BND juga punya data sampai Magara Timur lebih khusus di desa-desanya sampai di 23 ini ada perubahan status saya pikir itu tugas pokok kita yang kita jalankan selama ini persoalan-persoalan yang ada saya pikir mengalami semua dari TPP Keputat Magara Timur dinamika apa saja yang ada di lokasi tugas pasti sama namun harapannya ke depan saya pikir dengan hari bakti ini menuju 2024 tugas TPP saya pikir memberikan semangat yang baru untuk tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang TPP mungkin tidak terlalu banyak pesan saya terakhir ibaratnya pohon yang ada di depan mata kita ini ranting ada pasti batang dan akar ada warna daunnya seperti apa 2024 pasti seperti itu bagaimana dia menyehatkan ranting atau pucuknya akar-akarnya pasti dia berjalan mencari apa saja tergantung metode teknik kita masing-masing sekian dan terima kasih kita beri tepuk tangan dulu beliau ini pendamping yang sering-sering saya berpikir jadi kerjanya berpikir saya berpikir jadi berpikir terus ya oke pas ya pas pas ya sampai rampas terakhir di kecamatan setelah 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 maka kita masuk ke yang salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Pak Sekretaris Ginas BND Pak Kabit Pak Kortab Bapak Desa Jumpang Degi Pak Ketua BPG singkatnya teman-teman atau peserta Jambore TPP Nasional yang saya kasihi Pertama-tama tentunya sebagai hamba Tuhan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiratnya karena atas segala bentuk daripada campur tangan Tuhan lah apa yang menjadi kegiatan kita hari ini dapat terlaksana dengan baik Selanjutnya kaitan dengan merefleksi dengan tugas sebagai pendamping bagi kami tim Sambi Rampas sejak tahun 2015 terbentuknya pendamping ini yang pertama tentunya kami merasa syukur syukur yang pertama karena sebelum muncurnya program pendampingan ini kami ini orang tidak punya kegiatan kecuali kegiatan pokok yakni petani begitu adanya program ini tentu ada satu kegiatan tambahan yang merupakan bagian daripada ada sumber pendapatan dalam rumah tangga yaitu dengan pendampingan ini pendapatan melalui pendampingan ini jadi itu syukur yang pertama syukur yang kedua kaitan dengan kita ditunjuknya sebagai tenaga pendampingan ini kita mendapat banyak teman banyak relasi banyak hal yang menyangkut dengan segala yang menjadi bagian dari apa yang akan kita butuhkan jujur saja kalau selama sebelum kita belum jadi pendamping kita tidak tahu sebegitu permen tapi begitu jadi pendamping tahu permen kalau belum mungkin permen itu ya sederhananya kami kami orang kota di bawah itu biasanya kalau permen itu berarti kemojo bahasanya kemojo bahasa kota itu isap-isap ya bahasa Bima itu kemojo itu berarti isap-isap nah itu tapi begitu kami jadi pendamping kita dibunuh jadi pendamping kita tahu oh permen itu peraturan menteri itu syukur yang keberikutnya mendapat ilmu yang luar biasa yang asing sebelumnya bagi kami lalu yang keberikutnya yang menyangkut dengan suka-duka dalam pendampingan ini tentu tidak berjauh dengan apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kardamu namun semua itu bagian daripada dinamika dalam penugasan karena kalau kita mempersoalkan kaitan dengan hal-hal yang merupakan bagian daripada tantangan kita dalam melakukan pendampingan itu tentu kita keluar daripada konteks kata profesional begitu berarti kita keluar dari kata konteks itu kalau almarhum Pawel dia tidak terima kalau alasan itu pedesanya itu tidak terima kami kalau pedesanya itu dia melihat kami seolah-olah musuh Pawel bilang dimana profesional itu kata Pawel yang saya ingat sekali yang punya muka Pawel jadi tidak ada alasan desa tidak bisa terima kita olehnya itu maka segala hal yang menjadi bintangan-bintangan di awal tahu kita jadi pendampingan itu yang menyakut dengan kurang responnya oleh teman-teman desa itu tidak menjadi persoalan tidak menjadi bagian daripada itu yang membuat kita terhalang untuk kita melanjutkan kegiatan pendampingan itu jadi itu yang menyakut dengan refleksi pendampingan kami sejak tahun 2015 sedangkan selanjutnya tentu pendampingan ini terkoordinir dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah nah kalau kata terkoordinir ini berarti hanya ikut kepada satu arahan ketika kita masuk kepada memperhatikan perintah satu arahan tentunya kalau kata permisi kalau kami orang-orang muslim bilang saminawa atau anak saminawa atau anak itu ya orang di depan bilang tunjuk satu terus tidak bisa lagi itu benar salah ditanggung oleh orang yang menunjukkan satu jadi mungkin itu saja sedikit hal yang bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf akhirnya selamat siang ya oke pak mustahram ini beda-beda dengan pak dari engkor jadi mereka ini calon menteri urusan seluruh dunia omong korban mereka paling dekat di channel ada pesan yang bisa dekat di channel kita ini apa terstruktur masif dan sistematis hal ini yang harus dipegang oke terstruktur masif dan sistematis saya tidak tahu apa artinya tapi bapak rekarkan iya sebelum kita masuk ke kan tidak lagi kecepatan mau sembunyi bagaimanapun ternyata pak Egy lebih jelas terima kasih untuk waktunya kalau di hari baku pendamping ini saya boleh menyampaikan bahwa kejalanan kita di Manggarai Timur dari tahun 2016 Oktober 2016 sampai hari ini dan saya adalah PA yang tersisa dari teman-teman semuanya teman-teman yang lain ada yang sudah pindah semuanya dan ada yang sudah pindah alam juga dan terima kasih ada Pak Korkap yang sudah diutus untuk menjadi koordinator kami di tempat ini banyak suka-duka yang bisa kita lalui banyak cerita yang mungkin bisa kita kenang saat kita tidak bersama-sama lagi dalam program ini tapi tetap kita kita nikmati pekerjaan ini sebenarnya sudah dirancang dari kemarin bahwa saat ini kita tidak perlu lagi membicarakan terkait program karena kita mau mengekspresikan bakti kita sebagai pendamping dan tidak banyak yang bisa saya lampaikan cuman kita harus menikmati hari ini hari kebersamaan kita walaupun banyak juga yang tidak bisa hasil tapi tetap kita seperti yang sudah disampaikan dari teman-teman tadi bahwa kita harus satu tegak lurus kita bersama-sama untuk bisa mewujudkan mengerti yang lebih sejastra lagi Manggarai Timur yang lebih berkembang oh iya kemarin Manggarai Timur masuk dalam kategori kabupaten yang berkembang dan mungkin dengan pendampingan kita selanjutnya kita pasti akan bisa mewujudkan Manggarai Timur yang lebih terima kasih itu saja yang bisa paham saya kembalikan oke kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Ita yang tadi mengatakan bahwa tidak banyak namun dua menit lebih nah lumayan juga selanjutnya kita dengar pesan-pesan pengungkas dari Pak Korkap teman-teman ini saya muka topi bagi yang baru lihat saya sebentar-sebetar saya punya muka agak galak tapi hati saya pink satu prinsip saya tidak ada yang terpisahkan dari barisan pendamping di tahun 2023 menuju 2024 kita paham dan kita sadar bahwa pekerjaan ini memang tidak memberikan kekayaan untuk kita kita tidak akan kaya karena kerja pendamping hari ini apa buktinya gaji kita terlambat kita akan mengeluh penggapan sudah gaji artinya belum ada yang menjadi kaya karena pekerjaan ini tetapi kita masih tetap tahan karena memang kita satu panggilan bukan secara dan kita pun menyadari di masa lalu memang memang berat pekerjaan ini dan melelahkan tapi lebih banyak di luar sana itu lelah dan capai mencari kerja kita hanya capai karena bekerja masih banyak yang capai karena cari kerja bagian yang terakhir teman-teman meskipun kondisi hari ini tidak dipengaruhi oleh masa lalu tetapi masa depan dipengaruhi kerja kita hari ini jika gelap ada diantara kita yang terpaksa harus keluar jangan bicara bahwa pekerjaan ini jelek meskipun pekerjaan ini tidak membuat bungka berkaya bahwa kita pernah membuat sejarah yang sama bahwa kita pernah bekerja bersama-sama suka dan luka kita sudah lewati bersama sekali lagi saya sampaikan masa depan tergantung apa yang kita langkah hari ini oleh karena itu teman-teman cerita pengalaman pengalaman tadi itu saya tidak akan memilih seperti buah simala kamar kalau makan mati mama kalau tidak makan mati bapak ini juga susah kita memilih tetapi kalau pun terpaksa harus memilih kita sendiri yang memilih masa depan tergantung kita hari ini oleh karena itu pengalaman tadi ada beberapa pesan kuncinya yang pertama adalah kita harus mampu untuk aksi ke depan apakah aksi itu kita upayakan sebaik mungkin supaya menimbulkan reaksi kalau sudah terjadi reaksi paling tidak ada relasi ya relasi pasti teman-teman sudah tahu untuk apa kita melakukan relasi tadi Pak Yanbagi bilang ada di samping kita berharap kita ada di depan kita juga ada di belakang mendorong yang tertinggal menarik yang terlambat kita mampu berdiri di samping mendampingi mereka kita mampu berada di belakang mendorong yang terlambat dan berada di depan memberikan contoh menarik yang tertinggal olehkali itu ada yang mengatakan disana sini penyakit AIDS alkuh ketika menjadi berapa saya alkuh AIDS iri nongkol sesama pendampi dengkir sesama pendampi dan sombong tapi kita mari kita tawari dengan obat bukan jual istri tutup utang tetapi jujur terhadap diri sendiri kita harus mampu membuat inisiatif yang tadi kita sudah ceritakan itu adalah ini masalahnya ini masalahnya harus punya inisiatif kalau sudah ada inisiatif teku dan boleh tinggalkan disini apa yang menjadi bebanmu kita tata bersama masa depan tentu masa depan yang lebih cerah sekali lagi menentukan kita di masa yang akan datang apa yang kita lakukan di hari ini mulai dari sini kita membangun komitmen bersama bahwa hari esok lebih baik dari hari kemarin demikian terima kasih dan selamat siang baik-baik terima kasih Pak yang sudah menyampaikan pesan dan saya sendiri merasakan bagaimana masuknya pesan TPP se-Indonesia khususnya teman TPP Kabupaten Angkaritim hari ini menyelenggarakan sebuah jambore hari bakti pendampian desa tentu sebuah perjalanan yang begitu panjang dari teman-teman yang jalankan selama ini kurang lebih 9 tahun sejak 2015 sampai dengan saat ini banyak hal yang direfleksikan oleh teman-teman dalam proses pendampingan terhadap 159 desa di Kabupaten Angkaritim tentu banyak hal yang ditemui atau dijumpai dialami oleh teman-teman selaku pendamping yang menurut Pak yang bagi tadi selalu berada di samping samping kiri samping kanan sehingga banyak hal perubahan-perubahan yang terjadi tentu kita perlu mengapresiasi atas keberhasilan pekerjaan yang dilakukan oleh teman TPP dalam proses pendampingan ini tentu sebuah barometer yang kita temui dalam indeks desa membangun Manggaritim dari 159 desa kita itu awalnya banyak dikategorikan desa sangat tertinggal tetapi dalam perjalanannya sampai dengan saat ini sudah ada beberapa desa kita yang sudah masuk ke kategori desa maju ini sebuah prestasi atau keberhasilan yang dijalankan oleh kita semua terutama teman-teman pendampingan ini perlu kita apresiasi terus yang berikutnya keberadaan teman-teman TPP juga selama ini tidak berjalan sendiri selalu membangun sebuah kerjasama membangun sebuah koordinasi komunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas PMB selaku dinas tenis sehingga segala persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman di desa itu kita bisa lakukan secara bersama melalui sebuah diskusi untuk mencari solusi atau jalan pemecahan persoalan tersebut sehingga walaupun begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi tentu dengan kemampuan kita sesuai dengan kumpoksi kita tentu ini sebuah dijalankan dengan baik sehingga segala persoalan-persoalan itu pasti ada solusi yang berikutnya tentu kita sebuah mempunyai sebuah mimpi besar atas refleksi kita perjalanan kita selama sembilan tahun tentu mimpi kita mimpi besar kita ke depan bagaimana membawa desa kita di Kabupaten Manggarai Timur ini ke depan lebih baik itu sebuah mimpi besar kita ke depan tadi ada satu komitmen dari teman bahwa ke depan kita mengharapkan dari 159 desa ini ada yang masuk dalam kategori desa desa ini sebuah komitmen kita bersama baik teman TPP maupun kami selaku dinas DENIS yaitu dinas PMD terima kasih mungkin ada kaget nama saya dipanggil karena memang itu warisan nenek moyang saya sehingga kalau Marianus Kisman memang banyak yang bingung tapi kalau bobek bisa sampai di Manggare Barat bisa sampai di Juntimur jadi tahu tentang bobek oke saya mendapat tugas baru maka saya angkat tema setia dalam keyakinan hingga berakhir itulah kata bijak yang memantik para prajurit dari sang komandan ketika seorang pahlawan itu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah maka kata-kata itu menjadi motor penggerak dan akhirnya dalam kalimat itu termakna tersambung terkorelasi dengan semangat kita sebagai para pengaping desa yang tadi di awal ada di sana komitmen ada di sana loyalitas ada di sana dedikasi karena itu permainan ini saya sampaikan bentuk loyalitas kita terhadap perjuangan-perjuangan semangat-semangat itu untuk memberi motivasi seperti Pak Horkak bilang tadi bahwa semua ciri-ciri dari para pendamping yang bisa memberi dorongan itu juga termakna dalam semangat juang dari kehajar Dewan Toro yaitu ingarsa suntulada ingmediam bangun karsa dan tuturi handayana karena itu kita datang dari berbagai latar belakang para prajurit dari sang pemanam yang disebut dengan nama Robert Walter juga datang dari berbagai latar belakang dan disatukan dengan cara pandang untuk memiliki semangat juang merebut kemerdekaan dengan bahasa tadi setia dalam keyakinan hingga berat karena itu saya ditugaskan untuk membuat suatu permainan yang disebut game sehingga diawali dengan pertanyaan sudah setia sudah loyal ke kita sudah komitmen ke kita dalam instruksi-instruksi yang dibuat oleh mulai dari menteri desa korpo korka sampai ke tingkat desa yang nanti akan mengubah arah kebijakan-kebijakan desa dari berbagai peraturan-peraturan desa yang selalu ada pergeseran atau perubahan di setiap atau irama pembangunan-pembangunan desa sebab kita data akan menjadi bersama kepala desa bersama penampi desa kita menjadi batu penjuru pembangunan nasional kira-kira seperti itu karena itu permainan ini namanya permainan game maka uji loyalitas kita sebentar apa yang dimasukkan dalam permainan ini mulai dari belakang sampai ke depan hanya satu kata kalau ada yang salah itu berarti terjadi pergeseran karakter terjadi pergeseran-pergeseran sehingga menciptakan suatu warna apa perbedaan warna dalam semangat itu menuju perubahan atau pembangunan-pembangunan nasional karena kita dikutuskan sebagai batu penjuru bersama kepala desa bersama dinas PMD bersama gubernur bersama bupati sehingga endingnya bahwa pembangunan nasional mencapai pada program maju untuk kesejahteraan desa maka niat dan cita-cita Presiden Joko Widodo dalam program nolak cita yang melalui program kementerian desa yaitu maju dan sejahtera karena itu permainan ini saya bentukkan ke dalam saya bawa ke dalam empat kelompok tiga tiga kelompok dari dolas kecamatan sehingga saya minta untuk berbaris tiga ayo bisik kebisik oke semangat profesionalisme semoga pendamping beza kedepannya diberi kemakmuran terima kasih hasil dari pada pemainan ini ya mari kita tepuk tangan sebelum saya baca saya mau jelaskan bahwa ketika sesuatu kesalahan kecil itu berada dalam suatu kesepakatan rejel-rejel mantan camah lai canggih kebacaan lele maka di dalam semangat itu kita akan berbicara soal-soal yang akan memiliki jawaban yang tepat untuk setia dalam keyakinan hingga berakhir karena itu saya baca untuk kelompok dari sananya jawabannya pas itu berkata berarti mulai dari belakang sampai ke depan memiliki suatu ketompakan dan telah memaknai setia dalam keyakinan hingga berakhir dan disana ada motivasi ada dedikasi dan profesionalisme yang tinggi yang berikut kelompok tengah ini kurang tepat tapi terjadi pergeseran sedikit disini menampingi desa dalam semangat profesionalisme tetapi tadi penamping desa tetapi sedikit bergeser itu bisa di apa namanya bisa diberi masukkan bisa diperbaiki gak bisa diperbaiki hanya sedikit saja tetapi suatu ketompakan sudah mulai ditunjukkan dan semangat juang itu ada kelompok berikut tadi ulang dulu kan lupa lupa lagi pak lupa lagi semoga pendamping desa kedepannya diberi kemakmuran terlalu panjang jadi yang benar semoga pendamping desa meningkatkan komitmen dan loyalitas mari kita tekan oke terima kasih kepada teman-teman kepada Pak Kadis Pak Kepangadisa dan Pak Pak Kepangkab bahwa saya telah menjalankan saya telah mendapatkan tugas ini dan telah menjalankannya dengan baik dan itulah saya ulang lagi itulah bahasa yang disampaikan oleh sang komandan kepada prajuritnya memantik semangat juang untuk bisa merebut kemerdekaan dalam situasi dan sesulit apapun akhirnya Robert Walter Mugin Sidi itu disebut sebagai pahlawan bisakah kita akan disebut sebagai pahlawan pahlawan di desa kita masing-masing kita akan tinggalkan semuanya nanti kalau pemberdayaan itu sudah berhenti maka sisa-sisa sembangat juang itu akan disampaikan oleh kepala desa bahwa mereka adalah pahlawan sekian dan terima kasih dan pak kabib yang saya hormati bapak-bapak dari desa Jompang Dejing yang saya hormati dan saya kasihi pertama-tama tentu saya menyampaikan profisiat selamat ulang tahun untuk keluarga besar pendamping desa hari bakti pendamping desa yang ke-9 di tahun 2023 yang berikut tentunya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena agak terlambat untuk hadir di tempat ini karena ada satu dan lain hal di Bapak-Bapak di Banda tadi kita ada kegiatan menyampaikan materi dan teman kita masih nyantuk di sana juga Pak Celi dan Pak Edmond jadi mereka tidak bisa melarikan diri jadi kami yang kabur duluan masih ada sesi-sesi baik Bapak Ibu sekalian tentu usia desa jauh lebih panjang daripada usia pendamping desa tapi tidak ada artinya usia yang panjang kalau tidak ada karya nyata yang harus kita lakukan itulah kehadiran pendamping desa 9 tahun dengan dana desa yang begitu besar tentu tidak ada artinya tanpa teman-teman semua mari kita tetap berbicara untuk teman-teman pendamping banyak hal yang mungkin kita tidak merasakan untuk kita sendiri tapi bagi orang banyak bisa melihat bisa merasakan bisa mendengar apa karya kita tentu teman-teman dengan kami di dinas kepilmatauan yang tidak bisa dipisahkan walaupun banyak orang yang menceritakan begini-begini tapi kita tidak bisa pisahkan kalau kami berjalan sendiri tidak mungkin teman-teman juga demikian maka di usia ke-9 ini tentu kita bisa melihat kembali terima kasih telah menonton yang kita sudah lewat dari 2015 sampai titik ini apa yang sudah kita karyakkan untuk masyarakat tentu di hari ulang tahun yang ke-9 ini kita patut berbangga untuk teman-teman banyak hal yang kita boleh nyatakan di masyarakat dan tidak bisa dibantahkan siapapun dari 2015 sampai titik titik ini kita sudah sudah lewati jadi Pak Korkap kami bisa kumpul hanya Pak Korkap kami juga ucapkan selamat datang selamat bergabung kita melebur dengan apa gaya yang mereka sudah ada karena teman-teman yang ada disaitan persis dia punya gaya langgamnya eh baik sehingga untuk itu mari kita melebur dengan peristiwa itu baik Bapak Ibu sekalian tentu ini pergerakan nasional terkait dengan kegiatan ini lalu pencanangan secara nasional juga kita bangga bahwa ada di NTT tentu pilih NTT ada satu dan lain hal itu biarlah orang pusat yang melihat tapi kita melihat hari ini untuk pendamping tingkat Kabupaten Manggarai Timur tentu memilih Ligota Beach tentu teman-teman memilih tempat ini juga ada satu hal yang luar biasa kemarin saya dengan Pak Korkap dan teman-teman yang di kantor ini pemilihan tempat yang sangat luar biasa banyak tempat wisata tapi tempat ini beda dengan yang lain ini desa wisata ada kata desanya pendamping ada desanya PMD juga ada desanya ya tuh jadi kita bangga kita yang mengusulkan dan membuat tempat ini jadi seperti ini tentu teman-teman banyak campur tangan untuk menghipnotis tempat ini ini representasi dari tempat yang lain 12 desa wisata yang lain saya punya keyakinan bahwa tempat lain ini seperti ini ini baru satu hal yang kita boleh cerita hari ini ini desa wisata ini ini berkat keraja keras dari teman-teman tucuan bapak dari desa tidak mungkin berjalan sendiri dari 2015 sampai sekarang dia cukup berubah jauh sehingga untuk itu kami dari atas nama pemerintah daerah dalam hal ini dinas PMD menyampaikan terima kasih yang berlimpah untuk seluruh penampian mulai dari yang dituahkan Pak Korka PD, PLD yang berjuang siang dan malam di desa kami menyampaikan terima kasih yang berlimpah tentu teman-teman akan bertanya terima kasih apakah tetapi kita saling mendoakan dan saling mendukung dalam karya mungkin jauh lebih besar kalau dikonversikan dengan nilai luar sehingga PMD suka tidak suka menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman di desa tentu di depan mata kita untuk menghadap usia yang ke-10 dari pendamping desa seluruh Indonesia tentu masih ada pilihan perang itu yang kita selesaikan yang pertama tentu kita tuntaskan tahun 2023 dan menghadap 2024 yang penuh PMD bahkan tidak salah kalau saya mewakili pemerintah daerah Kabupaten Manggari Timur untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang berlimpah dan mari kita menyonsong untuk membangun desa pada tahun-tahun yang akan datang kita lebih kuat lagi Bapak Ibu sekalian kemarin sedikit saya mau cerita kita ada tagline untuk desa dan saya juga tidak ini saya diskusi dengan teman-teman TA mungkin teman-teman tidak ikut ada Ibu Ita ada Pak Berto ada Pak Sinyo waktu ikuti kemarin kita harus punya tagline kita ambil desa HIPI kemarin desa HIPI kita memujukkan desa itu HIPI humanis edukasi profesional dan inovatif itu saya punya karya tim buah kemarin kita coba ambil itu jadi kegiatan kita desa harus melayani dengan humanis desa mampu memberikan edukasi kepada masyarakat profesional dalam bidang tugasnya inovatif dalam segala hal dalam proses pelayanan dan pembangunan itu kita sehingga slogan itu selalu kita ambil oke amin mungkin terakhir kita coba sehingga siapa di desa kalau ada rapat coba tes kalau bilang desa jawabnya HIPI humanis edukasi profesional inovatif itulah visi kita ingin desa harus seperti itu ke depan peningkatan kapasitas ujung-ujungnya profesional ujung-ujung edukatif ujung-ujungnya untuk mereka berinovasi ujung-ujungnya pelayanan mereka jauh lebih baik yang selama ini mungkin cuek-cuek kagum masyarakat yang lebih terbuka lagi sehingga ke depan lebih banyak kita peningkatan kapasitas untuk mereka itu Bapak Ibu coba dua eme desa kita sudah mulai coba saya kalau teriak desa kita coba jawab tapi ini coba desa desa humanis edukasi profesional inovatif coba sekali lagi desa humanis edukasi profesional inovatif oke terima kasih semoga ini bisa sering disampaikan kepada desa apapun yang kita buat pasti ini endingnya kalau Pak Egi tadi bilang siapa kita tetap kosong di dalam tetapi bisa ada isi baik Pak Korkap teman-teman semua terima kasih banyak kita lebih banyak untuk rileks itu saja yang bisa kami sampaikan terima kasih berlipah mewakili desa pemerintah masyarakat terima kasih untuk karya teman-teman selamat siang dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenaan baik terima kasih Pak Kadus yang sudah memberikan ini jujur saja sebuah refleksi panjang yang disampaikan oleh Pak Kadus ini dasarnya dengan satu menampak tilas tadi menghasilkan desa happy itu luar biasa kenapa hari ini Pak Kadus sampaikan desa happy depan para teman-teman pendampi karena di dalam diri teman-teman pendampi itu ada kata profesional sepakat sudah masih jemputangan dulu